Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel aku Puji Nur Hayati di video kali ini aku mau sharing tentang tips sukses menabung di rumah sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah mengklik video ini dan untuk subscriber baru aku ucapin selamat datang di channel aku dan untuk yang belum subscribe bisa tekan tombolnya sekarang ya untuk tips yang pertama adalah kita harus memiliki target atau tujuan kita menabung tujuannya supaya kita terus semangat dan termotivasi untuk mengejar target atau tujuan yang kita inginkan ya teman-teman kita bisa menulis target atau tujuan kita menabung di dalam sebuah buku ya teman-teman nah ini aku kasih beberapa contoh target atau tujuan menabungnya ya jadi kalau kita udah catet ujuan atau keinginan kita menabung itu untuk apa otomatis jadi kita semangat banget ya teman-teman untuk memulai menabungnya untuk tips yang kedua yaitu kita jangan memiliki target yang terlalu besar ya teman-teman target menabungnya harus disesuaikan dengan pendapatan dan pengeluaran ini tujuannya untuk menghindari supaya celengan atau tabungan kita tidak dibobok di tengah jalan ya teman-teman untuk tips yang ketiga adalah kita harus memilih metode menabung yang sesuai dengan penghasilan kita ya teman-teman metode menabung itu ada tiga macam ya teman-teman untuk yang pertama adalah yang menabung di awal yang kedua adalah yang menabung di akhir dan yang ketiga adalah yang menggunakan metode harian mingguan atau bulanan ya teman-teman untuk sekarang aku sendiri lagi menggunakan metode menabung yang harian ya jadi ya aku menabung 5000 per hari ya teman-teman tadi udah ada juga targetnya aku tuliskan untuk metode menabung di awal atau di akhir udah aku jelasin di vlog-vlog menabung sebelumnya ya teman-teman bisa kalian cek untuk tips keempat supaya sukses menabung di rumah itu adalah konsisten konsisten itu merupakan salah satu kunci banget dalam menabung ya teman-teman jadi mau besar atau kecilnya nominal uang yang kita tabungkan kalau misalnya tidak konsisten kita tidak akan mencapai target yang diinginkan ya nah ini ya contohnya aku lagi mengajarkan kepada anak-anak aku ya supaya menabung mereka juga harus konsisten usahakan menabungnya untuk anak kedua tadi dede sahira itu tiap ada uang koin dimasukin ke dalam celengannya dan ini untuk si kakak hayra kalau misalnya pulang sekolah itu dibiasakan sisa uang jajannya itu langsung dimasukkan ke dalam celengan ini merupakan salah satu bentuk belajar untuk konsisten ya teman-teman jadi kita ajarkan mereka dari sejak dini supaya konsisten dalam menabung untuk tip sukses menabung yang kelima adalah harus bijak dalam menggunakan uang ini salah satu contohnya ya teman-teman jadi suami aku ini menanam sayuran di tanah yang sedikit ini di dekat rumah ya jadi ini bisa menghemat sedikit belanja sayuran ke warungnya teman-teman nah kita ini lagi metik-metik cesimnya ini untuk dipasak intinya kita itu jangan terlalu sering jajan di luar ya teman-teman terutama kalau untuk makan jadi kalau bisa masak sendiri di rumah dan kalau bisa lagi itu menanam sendiri sayuran di rumah insya Allah nanti uangnya bakalan terkumpul untuk menabung ya teman-teman jadi nggak terlalu boros di belanja mingguan atau belanja sayuran untuk jajan di luar rumah aku juga suka tapi nggak terlalu sering juga ya teman-teman yang penting kita bisa tetap memakan makanan yang bergiji di rumah ini aku kasih contoh meal plannya juga ya teman-teman untuk masak di rumah dan harus komplit juga ya teman-teman ada protein abatiknya protein hewani juga ada sayurannya dan untuk penutupnya itu ada buah-buahannya juga ya teman-teman cuma nggak aku tulis dan untuk tip sukses menabung di rumah yang ke-6 yaitu adanya list dana darurat atau dana cadangan di dalam budgeting bulanan kita ya teman-teman ini aku kasih contohnya ya teman-teman ada dua contoh kalian bisa lihat di dalam list budgeting ini ada dana cadangan atau dana daruratnya ini tujuan utamanya supaya saat kita memiliki kebutuhan darurat atau kebutuhan yang tidak terduga itu kita nggak akan lari untuk membobok tabungan atau celengan kita ya jadi tabungan kita tetap aman dan kebutuhan darurat kita juga tetap terpenuhi ya teman-teman dan untuk tip sukses yang ketujuh adalah sedekah atau berbagi ya teman-teman ini sedekah adalah penting atau kunci banget dalam kesuksesan menabung karena dengan sedekah atau berbagi insyaallah rejeki kita akan berada dalam keberkahan dan akan selalu diberi kecukupan oleh Allah SWT ini kita biasakan juga kepada anak-anak untuk selalu sedekah atau berbagi ya teman-teman terima kasih banyak ya teman-teman untuk yang udah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh